Saya Santi dari Jabarta Selatan, saya bergabung dengan Marai, nilai kerugian saya 62 juta. Tolong Bapak Polisi, dengarkan. Saya Penny, Jakarta, korban Marai 250 juta, memohon polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai jam 8. Jadi ada pun laporan di sini, semua tadi cukup lancar, dan polisi, kepolisian, sangat memprioritaskan kasus kita, karena antara Mabes dengan informasi dari Mabes ke Bolda ini sehingga bisa lancar semua di penyidikan. Ya kawan-kawan korban Makai, maaf saja saya baru mau update ini karena memang saya berapa kali hubungkan antara pengacara sama ketua dan tim dan saya, memang kita lagi mencari waktu untuk ketemu, karena ketua tim saat ini masih berada di Solo dalam urusan keluarga. Tapi apa yang saya sampaikan saat ini yalah bahwa kita masih berusaha untuk menyelesaikan kasus penipuan Makai ini. Semoga saja mendapat perhatian daripada pihak kepolisian, tetapi kasus ini juga sudah tertutup dengan kasus yang saat ini lagi tren, semua stasiun MEDSOS lagi sibuk karena kasus daripada penembakan ini. Apa yang saya sampaikan di sini bahwa kita akan mencari waktu yang tepat untuk membahas kasus penipuan Makai ini bersama pengacara dan tim. Dan kita akan ke Mare Skrim sesuai dengan rencana juga ke Boda Metro Jaya, kawan-kawannya. Jadi semoga saja rencana kita ini bisa kita laksanakan karena ya itu tadi, saya baru menghubungi ketua tadi, dia masih berada di Solo. Malam ini saya mau katakan bahwa kita tetap berharap kepada para korban, termasuk saya ya korban, untuk kita tetap bersabar sampai kasus ini kita katakan bahwa ya sudah, sudah tidak bisa dilanjutkan. Tapi kami saat ini belum mengatakan itu, tim belum mengatakan itu karena kita masih akan berlanjut terus. Seperti yang saya katakan sampai di mana kasus ini akan terhenti. Ya memang karena kesibukan masing-masing, saya saat ini sih memang banyak waktu ya untuk membahas ini. Tetapi ketua dan wakil ketua dan tim yang lain masih sibuk dan kita lihat saja nanti. Maka kita akan bertemu minggu depan, saya akan update kepada kawan-kawan semua. Jadi dimohon untuk ya bersabar. Saya juga sabar dan tetap setia menunggu update daripada ketua dan pengacara. Nah ini yang saya mau sampaikan karena saya tahu di grup, saya lihat pesan sudah begitu banyak. Pesan jadi ya saya mau katakan apa, ya jelas kita tunggu aja ketua tim apabila sudah selesai urusannya di Solo untuk kita lanjutkan. Dan juga kepada Pak Robert jangan putus asa ya di grup sampai ya singgung-singgung, bunuh diri, stress, apa gitu. Kita semua moga aja akan diberikan rejeki ya lebih daripada ini. Tetap kita akan berusaha pro ya, pro-robet. Karena pro-robet ini yang di grup ini begitu gelisah ya. Dan kawan-kawan seperti yang saya katakan bahwa jangan tinggalkan grup kalau memang masih mau kasus ini kita lanjutkan. Ya ada beberapa misalnya suami istri, istrinya aja yang ikut, suaminya tinggal atau sebaliknya. Karena kalau misalnya sudah terupdate kita tidak tahu lagi karena Anda sudah keluar. Itu yang saya mau sampaikan. Dan di grup ada juga yang tanyakan apakah kasus ini akan berlanjut apa enggak, kapan uang kita kembali, kapan uang, kira-kira kapan, kembalinya berapa persen. Ya memang saat ini kita lihat DNA Pro kemudian Yagol sudah ditangkap. Tapi kan sampai saat ini mereka belum menerima uangnya juga. Saya juga tidak bisa memastikan apakah mereka akan menerima uang. Ya kita doakan aja kalau uang mereka kembali. Dan kalau di grup kita kan ada beberapa, bahkan miliaran lah sudah kembali gitu ya. Dengan jalan yang kita tumpu itu yaitu mediasi. Nah buat payment gateway, kalau memang masih ada dana dari makai, janganlah ditahan-tahan. Atau dikiranya kasus ini sudah selesai begitu aja dan uang yang seperti yang kalian katakan bahwa masih ada. Walaupun ada mengatakan sisa puluhan juta, tetapi itu akan kita akan minta bertanggung jawabannya. Jadi tolong memang buat payment gateway. Payment gateway yang sudah kita hubungi beberapa waktu lalu, sudah disomasi. Kita akan lanjutkan terus kawan-kawan. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.